Di Banjar Negara, Jawa Tengah, akibat terjadi kerusakan pompa PDAM, ratusan warga tak bisa mendapatkan suplai air bersih. Saat ini, warga hanya mengandalkan bantuan dropping dari BPPD, bahkan rela antri hingga malam hari untuk bisa mendapatkan air. Warga di Kelurahan Kuta Banjar, Banjar Negara, Jawa Tengah ini rela antri hingga malam hari untuk menunggu datangnya air bersih. Musim kemarau dan kekeringan, ditambah adanya kerusakan pompa PDAM, membuat warga tak bisa mendapatkan pasokan air bersih. Mencukupi ketersediaan air hanya dengan mengandalkan bantuan dropping air bersih yang didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Banjar Negara. Kebanyakan kan di sini kan nggak pakai sumur, makanya napam semua. Kalau yang mengalir itu yang daerah bawah, yang daerah hutan putra, tapi kalau yang atas ini itu sama sekali. Nggak bisa ngalir ya? Nggak. Berarti emang nggak punya air bersih ya, Pak? Nggak, sama sekali. Itu totalnya kalau di desa ada 12, kelurahannya yang kita dilaporkan ada 15. Jadi totalnya ada 17 desa maupun kelurahan. Dengan jumlah jiwa diperkirakan 9.474 dengan 2.637 kakak. Ini dampak yang mengalami kekurangan krisis air bersih. Hingga saat ini BPPD melakukan rata-rata 12 pengiriman bantuan air bersih ke daerah terdampak kekeringan dengan menggunakan empat armada. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Jawa Tengah.